Sudadlun Polda Aceh menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat penangkap hamakopi senilai 48 miliar rupiah di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Benar Meriah. Dari empat tersangka itu salah satunya adalah AHA, mantan Kadis Hudbun yang juga menjadi kuasa pengguna anggaran saat menjabat. Tiga lainnya yakni T selaku Pejabat Pembuat Komitmen, MU selaku Rekanan dan TG Rekanan yang menerima subkontrak pekerjaan. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Eri Apriyono bersama Dir Reskrimsus Kombes Polisi T Saladin dalam komprensi pers di Mapolda Aceh, Rabu 9 Oktober 2019, mengatakan kasus itu terjadi pada tahun 2015 silam dan mulai di Sidi sejak tahun 2016 hingga 2018. Jadi pada tahun 2015 ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Benar Meriah melaksanakan kegiatan program bantuan karaktang penangkap hamakopi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Benar Meriah yang bersumber dari dana PBN 2015 sebesar Rp48 miliar Rp150 juta. Yang pelaksana kegiatannya adalah oleh PT. Jaya Perkasa. Jadi kekaitan yang dilakukan adalah korupsi terjadi dengan cara melakukan mark-up. makap harga dimana harga satu alat yang dikeluarkan oleh distributor dimakap harganya hingga sampai 2.500 jadi kalau misalnya harganya sekian dimakap 2.500 kemudian kerugian negara sebesar lebih 16.502.363.636 penanganan kasus ini mulai dari 2016-2019 ditambah dengan sebutnya kalau didiknya kurang lebih 2 tahun kita mulai lakukan penyidikan sejak 3 September 2018 hasilnya ini jadi untuk kita wali total saksi yang kita periksa itu 50 orang dengan saksi ahli dua satu dari BPKP satunya lagi dari PKPP ya mungkin ada yang mau dibandingkan Pak Diroda berapa tersangka dalam kasus ini? mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk tersangka ada 4 sementara HR seluruh KPA kemudian BPK kemudian rekanan atau kontraktor dengan inisial MU kontraktor ini bukan bukan mengusukkan tapi mengalihkan dengan surat saja ya jadi diduga kerugian negara dengan hidup makab itu 100% lebih ya kemudian 16.500.000 sekitar 16.500.000 lebih dari Bandar Aceh Subur Dhani Serambion TV ini BPKP-nya berapa banyak? 18.500.000